Halo, nama saya Tika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gerak hidrotropisme. Oke, pertama-tama apakah kalian tahu bahwa tumbuhan juga dapat bergerak? Bukan cuma manusia dan hewan. Ada bermacam gerak tumbuhan. Tapi yang akan saya jelaskan adalah mengenai gerak hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang rangkanya berupa air. Contoh, gerak tumbuh akar menuju tempat berair. Jadi, akarnya itu menuju ke tempat yang berair. Mereka bergerak ke sumber air. Jika arah pertumbuhan mendekati tempat berair, disebut gerak hidrotropisme positif. Sedangkan jika arah pertumbuhan menjauhi tempat yang berair, disebut gerak hidrotropisme negatif. Sekian, terima kasih.